Halo teman-teman semua, kembali bersama kualtip dan selamat datang di konten musuh wiki Jadi pada konten musuh wiki kali ini, aku mau ngasih tau bagaimana caranya mendapatkan senjata keempat milik Zhaoyun di game Dynasty Warrior 5 Jadi langsung saja kita ke gamenya, oke? Oke, jadi gini, aku sebelumnya udah nyoba untuk coba-coba apakah triknya itu works atau enggak Dan ternyata works, ini adalah senjata keempatnya milik Zhaoyun Dan aku akan ngasih tau bagaimana caranya Pertama, kita pergi ke salah satu stage, lebih tepat ada stage-nya, stage khususnya Yaitu ada di Battle of Chengdu Ya, Battle of Chengdu, kita ikut bagian di Ubey Dan difficulty-nya itu minimal hard Ya, kalau mau keo silahkan, tapi minimal hard Jadi kita ambil aja hard Dan kita pilih karaternya Sebenarnya kita dalam story mode sebenarnya bisa Tapi aku lebih baik di free mode aja Nah, dan untuk weapon-nya sendiri Kalau misalkan kalian belum memiliki senjata Belum memiliki senjata yang begitu kuat Kalian grinding dulu sebentar, buat dapetin beberapa senjata yang cukup kuat Udah, saranku ada saranku untuk senjata Untuk awal-awal buat dapetin senjata keempat setiap karakter Itu weight, kalian bisa cek bagian weight itu Alias berat dari senjatanya itu adalah ringan Bukan, kalau misalkan norma medium gak masalah Tapi yang penting jangan heavy Kenapa? Kalau heavy takutnya memperlambat kalian Nah, aku sarankan kalau misalkan ketemu yang light Ini yang light yang gini, yang kayak begini senjatanya Itu sikat aja, bisa Dan usahakan kalau bisa dapetnya itu senjata yang Senjata ketiganya Ini kan senjata pertama, senjata kedua Senjata ketiga kalian dapetin ini Kalau ini kan senjata keempat ya Nah, aku kalau misalkan sekarang ini Langsung pakai senjata ini aja Biar lebih cepat dan lebih efisien di tutorial ini Tapi kalau saranku tadi Ya, saranku tadi Senjatanya minimal ada level senjata yang ketiga Sama berat senjatanya itu light Dan status senjatanya itu Atau stat senjatanya itu Kalau bisa ada yang attack, defense Ya kan, attack, defense, charge, speed Atau yang apa di antara empat itu Ya, di antara empat itu Gitu, oke Sip Kalau misalkan sudah Untuk bagian senjata apa Bahkan kita gunakan baga apa Bagaimana gitu kan Nah, untuk kuda Sebenarnya untuk stage ini Kalian gak terlalu membutuhkan kuda banget Jadi kalian bisa mau pakai kuda atau enggak terserah Teman-teman juga bebas gitu lho Nah Makanya kalau mau aku kasih saran Kalian grinding aja dulu Awal-awal Jangan incer senjata Apa senjata keempatnya dulu Buat kumpulin item-item kayak begini Karena ini akan sangat berguna banget Dan akan sangat membantu di awal-awal Gitu, oke Kalau untuk bodyguard Aku sarankan jangan pakai bodyguard Kenapa? Takutnya dia yang last hit Takutnya Caranya itu gak work Gitu lho Jadi makanya aku gak pakai bodyguard apapun Ya, kosong lah Nah, caranya adalah Caranya adalah gini Kita Apa Cara buat dapetin senjata keempatnya Si Zawyun disini Yaitu adalah Kita harus mengalahkan Lebih tepatnya Bukan mengalahkan Lebih tepatnya Kita harus mengambil kastil Mengambil alih kastil yang bagian bawah Ini kan mapnya gini ya Mapnya gini kan Nah Mapnya gini Kita harus ngambil kastil yang ada di bagian bawah Gitu kan Di bagian bawah Atau lebih tepatnya di arah selatan Yaitu kastil yang di bawah banget Jadi di depan kita persis Karena kan ijo-ijo itu kan kita ya Kastil itu di depan kita Kita di terli Nah Kita Ketika udah sampai di kastilnya Kita harus Mengalahkan si Lusun ini Tapi sebelum ngalahin dia Kita harus ngalahin Ini Apa Officer-oficernya dia Ada Laitong Feiguan Dengshian gitu Tiga orang Sama kita ngebuka Tiga gerbang Gerbang yang di depan Kalau ada tiga gerbang yang di depan kan Dijaga sama Laitong Terus Nanti Di apa sisanya Gerbang yang di dekat si Lusun ini Sama yang di atas Yang di bagian atas dulu Di bagian atas gerbang itu Nanti aku kasih tanda Di biar kalian gak bingung Gitu oke Nah Ketika sudah Baru kalahin Lusun ini terakhir Oh ya Sama juga Di bawah kastil itu kan Ada kayak semacam ini ya Kayak ada semacam Apa istilahnya ya Kayak ada semacam ini Guard Captain Di bagian bawahnya itu Nanti aku kasih tanda Itu Nanti jangan lupa Diambil alih juga Karena Sampai bener-bener Tasi lalu surround banget Ibaratnya udah Di ambil alih banget Ibaratnya gitu Pastilah Oke Sip Nah Kalau misalkan Apa namanya itu Kita langsung eksekusi aja Itu penjelasan secara Secara listannya Sekarang kita langsung ke Prakteknya Oke Kita langsung aja Oke Langsung Kita langsung Gaskan aja Oke Nah Kita Ini bebas sih Mau ngambil atau enggak Ini bebas Tapi aku ambil aja Nah Kita kalahin pertama Lai Tong dulu Oke Oke Kita kalahin dulu Lai Tong lah Oke Liu Han Oke Mati Ini kan gerbang pertama Kebuka ya Kita lanjut ke Ngebuka gerbang kedua Kita Ini Ini Viguan Bisa nanti Tapi kita Kita buka gerbangnya dulu Oke Kita jangan Hero kan Strategi-strategi lainnya dulu Kita bisa skip aja Allah Nah Ini Viguan Karena kita udah Ngebuka gerbang Yang bagian depan Nah ini gerbang yang ini Maksud dulu Ini gerbang ini udah kebuka Sekarang kita tinggal Buka lagi satu gerbang Oke Cutscene Ini skip aja Nah Viguan Apa Kalah Lanjut Sekarang kita Kita ambil yang guard captain yang ini teman 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 Guard gate captain yang terakhir Abis itu Apa yang itu Ini apa namanya tuh Officer terakhirnya si Lucien Di sebelah Oke Guardnya udah kita bunuh Nah nih Officer terakhirnya si Lucien Kita kalahin dulu Ini gerbang yang terakhirnya si Lucien Nah kalau misalkan sudah Baru kita kalahin Lucien Oke Oke Ntar kita cek dulu Apakah gerbang yang terbuka Belum ya Masih 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 banyak yang masuk Oke Oh iya gerbang apa Gerbangnya Pas mati dia Ada sih sebenarnya Nah ada Nah ada Kebuka Nah oke Sip Kita tinggal nunggu Apa Itemnya muncul Munculnya di kastil ini juga Nah Nah itu dia itemnya tuh Apa Apa Valuable item Disini Tengah-tengah sini itemnya Nah ini dia itemnya Dan yang muncul itu senjata Nah ini adalah senjata Yang kita pakai saat ini Atau senjata keempatnya si Zouyun Gitu teman-teman ya Mungkin apa-namanya Aku cuma ngasih tau Sampai situ aja Jadi sisanya kalian tinggal Kelarin aja Gia apa Apa namanya tuh stage-nya Nanti kalau misalkan udah kelar Kalian bisa Dapat senjatanya Apa senjatanya si Zouyun yang keempat itu Senjata keempatnya si Zouyun itu Gitu Oke teman-teman Terima kasih yang sudah nonton Konten Musawiki kali ini Dan terima kasih juga Apa namanya tuh Udah subscribe ke channelku juga Tapi kalau kalian belum subscribe Silahkan subscribe aja Dan kalau kalian tertarik Kalian bisa cek-cek video-video lainnya Entah itu yang Musawiki Atau gameplay Dan sebagainya Silahkan gitu Oke kalau gitu Namokatip Sampai jumpa di konten-konten berikutnya See you next time Goodbye Dadah Dadah